Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy dan intro Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy merupakan mini series kedua yang dimana tampaknya ini adalah jawaban sumber raya dari permintaan fans terhadap Ultraman yang sudah lama tidak muncul baik sebagai cameo maupun material fusion jadi fakta yang harus kalian ketahui adalah yang pertama setting waktu mini series ini adalah setelah Ultraman Taiga The Movie atau sebelum seri Z dimulai jadi ini masih nyambung-nyambung kedua mini series ini akan menjelaskan bagaimana Ultraman Z terkoneksi dengan universe yang lebih luas dari yang terlihat pada serinya ketiga mini series ini akan dibagi ke dalam tiga buah alur cerita yang berbeda yang tentunya akan lebih rumit dari Ultra Galaxy Fight yang pertama keempat mini series ini terdiri dari 10 episode dengan total durasi 90 menit kelima beberapa karakter akan menjadi fokus pada mini series ini antara lain adalah Ultraman Zero Ultraman Reboot Ultraman Belial Early Style dan Sang Villain Tartarus admin menyimpulkan ini berdasarkan poster yang meredar dimana poster tersebut menunjukkan keempat karakter yang admin sebutkan tadi keenam Sang Villain Absolute Tartarus mempunyai Absolute Power Villain ini masih misteri kecuali untuk warnanya emas dan sepertinya dia ada kaitannya dengan Land of Light ketujuh beberapa hero yang akan beraksi antara lain adalah Ultraman Zero Ultraman Reboot Ultraman Belial Early Style Tree Squad Taiga Tigas dan Fuma Ultraman Z Ultraman Grigio Ultraman Eki Ultraman Max Ultraman Mebius Ultraman Hikari Ultraman Grid Ultraman Power Red Ultraman Neos Ultraman 7 21 dan masih ada beberapa lagi dan ini sebelah Eki siapa ini ya nanti amin saya ditahu siapa kedelapan miniseries ini disutradari oleh Koichi Sakamoto kesembilan akan banyak versi Zeton kesembilan tentunya yang kalian tunggu-tunggu ya jadwal rilis miniseries ini ya dimana kalian menontonnya jangan khawatir karena miniseries ini akan tayang di channel Youtube Oficial Suburaya pada musim dingin 2020 dengan pilihan Subtitle Inggris atau mungkin nanti ada juga yang fansub dari Indonesia ya kalian cari-cari aja nah jadi itu 10 fakta tentang Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang tentunya miniseries ini sangat kita tunggu karena banyak Ultraman yang tidak pernah tampil lagi akhirnya tampil kembali Arnie sendiri berharap masih ada kejutan dari Suburaya pada miniseries ini dan juga sang villain Tartarus ini ya jangan mati cepat-cepat lah mudah-mudahan menjadi boss di Ultraman lain contohnya Ultraman Z nanti patut ditunggu dan jadi politis banget oke jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk ya biar banyak aja sih subscriber channel ini oke ya makasih udah nonton bye-bye selamat menikmati